Beralih ke informasi lain, pemirsa menampilkan handicraft Papua yang original dan bernilai seni tinggi. Karena unsur kultur, adat, dan budaya pada Hong Kong Houseware Fair ke-29 tahun 2014, Papua memboyong dua seniman atau pengrajin Papua. Agus Ongge, seniman lukisan kulit kayu, dan Alusio Sesaw, seniman ukiran dari Asmat. Di Provinsi Papua, satu dari beberapa daerah di Indonesia, pada pameran internasional Hong Kong Houseware Fair ke-29 tahun 2014, dengan menampilkan aspek kultur, adat, dan budaya kental khas Papua, yang dituangkan dalam bentuk handicraft atau kreasi kerajinan tangan, secara total digencarkan. Keseriusan tersebut terbukti dengan langsung memboyong dua seniman handicraft Papua, yaitu Agus Ongge, seniman lukisan kulit kayu dari Sentani, dan pemahat Alusio Sesaw, fokus pada seni ukir asal Asmat. Sejumlah event pameran handicraft dan budaya lainnya berskala nasional maupun internasional berhasil diikuti dengan sumbang si besar memperkenalkan kultur, adat, dan budaya Papua di tingkat internasional, selain secara internal menjaga dan melestarikan adat budaya peninggalan para leluhur. Adalah Agus Ongge, seniman lukisan kulit kayu asal Sentani, yang hasil karyanya cukup dilirik dan tidak sedikit menarik minat bayar semacam negara pada pameran internasional terbesar tingkat Asia, Hong Kong Houseware Fair ke-29 tahun 2014, yang berlangsung diwancai Hong Kong pada tanggal 20 hingga 23 April 2014. Saya merasa dari sekian banyak pameran yang saya telah jalani di pameran Hong Kong ini lain dari yang biasanya saya ikuti. Pameran di Hong Kong ini mulai dari awal, awal perjalanan kami sudah diberikan dana untuk ini, jadi akhirnya kami merasa lebih senang, artinya sudah dibantu oleh pemerintah. Karena pemerintah itu harus melihat pengerajin-pengerajin atau orang yang tekun dalam bidang seni budaya ini. Agus Ongge sendiri mengaku kerap mengikuti pameran di Indonesia maupun di luar negeri dengan memamerkan kreasi seni lukisan di atas kulit kayu dan pangsa pasarnya cukup prospektif, yakni dengan adanya handicraft shop yang terdapat di Singapura dengan buyers internasional yang menjanjikan. Karena itu kalau kami ambil dari khas-has dari pribumi itu, yang artis itu, itu langsung saya pikir mereka ambil dari alam dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Dan kalau orang asli Papua, mereka membuat sesuatu dengan barang yang ada di dalam alam itu sendiri, maka itu mendatangkan ekonomi untuk mereka. Tapi kalau kita ambil dari pabrik, itu agak susah untuk membelinya juga. Dan kami ingin memperkuat itu yang art-art dari Papua asli itu. Sementara itu, pemirsa partisipasi Papua dalam Hong Kong Houseware Fair ke-29 tahun 2014, Papua menampilkan handicraft ornament yang memiliki nilai seni adat dan kultur, semakin sempurna dengan performa tarian tradisional khas suku Dhani Pegunungan Tengah Papua. Tarian tenggek oleh Sanggar Oye Onok yang berarti pembawa perubahan bagi Papua bangkit binaan Nyonya Yul CWNMB SH. Dikisahkan dalam suatu pertemuan keluarga, maka bertemulah seorang pria dari satu kampung dengan gadis dari kampung lainnya dari kawasan Pegunungan Tengah Papua, tepatnya Sukudani. Pihak keluarga laki-laki kemudian melakukan prosesi adat tukar gelang. Keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan pada prosesi adat mengekspresikan kebahagiaan dengan bernyanyi dan menari, riang gemira menyambut kedatangan sang perempuan untuk menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Prosesi peminangan pun dilakukan syarat dengan ungkapan-ungkapan berbahasa daerah yang disuarakan melalui lagu dan irama, sembari dimainkan iringan musik tradisional. Pemirsa inilah tarian tenggek sebagai tarian pergaulan dalam prosesi tukar gelang. Para penari dengan lincah gemulai sangat menghayati menampilkan tarian tradisional tersebut. Pada pameran internasional terbesar di Asia, Hong Kong Houseware Fair 2014, di mana tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-29 tahun, diikuti sekitar 145 partisipan dari 45 lebih negara. Para penari lihai menggerakan tubuh mereka dengan lincah gemulai menunjukkan setiap gerakan tarian yang sangat dikuasai. Tarian tenggek yang dipersembahkan Sanggar Oya Onok, sejarahnya didirikan sebagai pusat kreativitas adat dan budaya, serta sentral pendidikan di kampung bagi generasi muda di Kabupaten Tolikara. Sanggar Oya Onok sendiri merupakan binaan Nyonya Yulce WNMB SH yang gigi memperjuangkan pendidikan yang setara bagi generasi muda di Kabupaten Tolikara. Nama Oya Onok berarti Agent of Change atau Pembawa Perubahan dan diharapkan sebagaimana visi misi Gubernur Papua, yakni demi terwujudnya Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera. Ini orang-orang yang tidak pernah melihat kota besar, kota-kota kecil pun tidak pernah melihat, dan kami harus adil melakukan, tidak sepihak tapi kami adil, dan kami percaya bahwa Tolikara dan Pegundungan itu belum pernah keluar. Maka hari ini pertama kami harus membawa keluar supaya semua orang melihat bahwa kami di Provinsi Papua kami sudah ada 50 lebih tahun. Kami ada di NKRI dan kami ada seperti ini. Dan kami membawa itu dari kampung, bukan dari kota tapi kami dari kampung bawah untuk bisa mempromosikan seluruh dunia. Mereka harus tahu bahwa ini kami bagian dari Indonesia. Bapak bangkit, yeay! Bapak bangkit, yeay! Bapak bangkit, yeay! Bapak bangkit, yeay! Terima kasih.